Selamat malam-malam Grogi Grogi dihadapan pendekar-pendekar Longfitologi Tegu tangan dok Saya mengenal Longfitologi pada waktu Februari kemarin ikut Dari teman saya waktu Jessica diundang sini ikut Saya langsung cerita tadi Waktu pertama kali saya ikut Longfitologi itu Cici saya telepon Lalu saya bilang Saya ada seminar Saya ada seminar Kamu mengatakan dulu Selama 6 hari Dia mengatakan saya Setelah Selesai Longfitologi Dua minggu kemudian saya ketemu Cici saya Dia tanya saya Kamu seminar apa Saya bilang seminar Longfitologi Yaitu seminar untuk Hidup sehat dan panjang umur Seperti apa Saya bilang Untuk terapi diri sendiri dan orang lain Terus dia tanya Ngapain aja Terus saya ceritain semua setelah cerita itu Terus dia bilang Dia bilang Kenapa kamu tidak coba ke mama Mama saya kebetulan dia harus operasi tulang belakang Tulang belakang kecepit Jadi Gara-gara di operasi dia tidak bisa jalan Terus saya bilang Iya Untuk menyembuhkan orang Untuk menyembuhkan orang Enggak sangka-sangka Mama bilang Wah bagus itu Kamu jadi sinsay Terus Terus Emang dulu saya pernah bercerita jadi dokter Dan saya diterima Waktu di Agma Jaya Karena saya orang tua kurang uang Saya ngajak jadi dokter Dan mama masih bilang Dulu kamu kunci digital untuk mengobati orang Sekarang Kamu saatnya untuk mengobati orang Saya bilang Boleh gak Pertama kali saya mengobati mama Boleh Nah setiap minggu saya datang Tiap Jumat Mengobati mama Jadi saya pegang saya tuju Dan tulang buku ini jadi sakit Kemudian di kakinya Dan di kakinya mengecil Iya kan Jalan 2 bulan berjalan Iya Mama saya udah bisa jalan Tanpa harus dipegangin Tapi Jalannya ter Mantap sedikit-sedikit gitu Sedikit-sedikit Lalu Saya terusin lagi Bahasanya Saya lebih intensif Seminggu dua kali Saya datang Saya terus Terus Nah sekarang mama saya Kakinya sudah membesar Dan ini sudah bisa jalan Sekarang itu Dia telepon saya Bukan karena dia bilang Sakit Dia telepon saya Bisa 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 Mau jalan-jalan Sekarang dia udah bisa jalan Tampak dipegangin Dia bisa jalan Tapi sebentar Saya gak paksa Saya terus Jadi gak paksa Berjalan terus Nah disini Dan saya juga Membantu di Grobo Dan di Daring Serpong Saya bantu gitu Di situ Saya belajar Untuk melihat Saya melihat nih Banyak ternyata Banyak orang yang sakit Dan Yakitnya aneh-aneh Dan Di situ ada perasaan saya Saya menjadi lebih Pasir pada orang lain Banyak orang Orang itu Menderita gitu Kalau saya bisa bantu Bisa menolong Dan membantu Kenapa Enggak gitu Selama Saya bisa mampu Menolong Dan di situ Saya juga bersyukur Karena saya bersyukur Karena saya Bersyukur Bersyukur Karena saya Bersyukur Dan saya Berterima kasih Kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih